Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar 12 kabupaten kota diprioritaskan dalam penanganan COVID-19 selama 2 pekan ke depan. 12 kabupaten kota itu memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 dan menyumbang 30% total kasus aktif nasional. Saya juga minta ini 2 minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30% dari total kasus aktif nasional, yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, di Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta.